Hey guys, kembali lagi bersama gua si MiawA Wuuuhuu Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Streamer Live Simulator Dan di episode sebelumnya seperti yang kalian lihat kita sudah tinggal di sebuah apartemen yang mewah dan sekarang teman-teman tujuan dari video kali ini adalah mengupgrade komputer gua sampai yang paling bagus dan supaya kita bisa streaming dengan baik dan benar bermain game dengan fps yang baik dan benar dan juga nanti kita bisa membeli rumah yang paling bagus dalam game Streamer Live Simulator By the way, hari ini gua tidak memakai kupluk ya teman-teman bagaimana menurut kalian? apakah lebih cocok memakai kupluk? apakah MiawAug begini aja nih? gak usah pakai kupluk tapi kadang-kadang ya rambut gua kan udah terlalu panjang nih teman-teman ada beberapa yang dari kalian tuh risih gitu loh ngeliat rambut gua panjang dan juga kadang-kadang kalau misalnya rambut gua udah turun nih gua kan akan begini-begini tuh kalian juga risih kenapa Kak Regi pegang rambut terus-menerus gitu loh ya selera orang memang beda-beda ya teman-teman jadi langsung saja kita akan meneruskan gameplay Streamer Live Simulator baru juga dibilangin langsung pegang rambut kamu myok oke teman-temanku sekalian selamat datang di dalam game Streamer Live Simulator oh ini hari keberapa ya saya bangun di apartemen terbaru kita walaupun kasur kita masih yang lama masih yang jelek teman-teman tidak apa-apa nanti kasur-kasuran di rumah yang paling bagus saja ya pokoknya di episode kali ini kita perbagus terlebih dahulu komputer kita yang butut ini ya haaah PC kita masih butut monitor kita masih butut jadi kita harus upgrade pertama-tama gua nyalakan terlebih dahulu habis itu saya itu mau membeli yang namanya makanan habis kita makan kita pipis habis kita pipis kita mandi habis itu kita lanjutkan perjalanan kita di dalam game Streamer Live Simulator oke guys langsung saja kita beli makanan nah walaupun kita sudah tinggal di apartemen yang cukup mewah ya teman-teman tapi lifestyle kita tidak berubah guys tetap memakan ayam dua dan juga minuman aqua empat satu dua tiga empat sebut merek hatu miaw aduh oke sudah selesai dan kalau misalnya kalian mau lihat juga ya teman-teman duit gua itu tinggal sedikit ada berapa sekarang ya kira-kira ada 600an ya teman-teman duit gua karena apa? karena gua sudah membeli miner sebanyak 10 miner oh jadi total miner kita ada 20 ada di barakah minernya? di rumah yang paling pertama ya teman-teman tuh duit gua ada 740 dan coba kita lihat terlebih dahulu aset apa saja yang bisa kita tarik disini kita lihat oke zutub sudah gua ambil sih oke sudah selesai teman-teman uh kebetulan sekali makanan kita sudah datang jadi kita coba makan terlebih dahulu ya uh lalah ini dia nyam-nyam uh nyam-nyam mantap sekali oke sekarang kita biarkan saja minumannya terus kita pipis dulu guys ngak gitu pipisnya biar au oh iya ada satu hal juga yang lucu ya nanti-nanti-nanti jadi bangku gua itu banyak banget dari kalian yang bilang karegi bangkunya kebalik makanya karegi itu streamingannya ngadep ke punggung oke oke sabar ya nanti gua perbaikin teman-teman kursinya padahal ya kursinya itu kan kursi kotak gitu loh kursi kotak yang biasanya kalian ke acara ya seperti inilah kursinya teman-teman coba kalau misalnya kalian mau duduk di kursi kotak begini kalian tahu nggak mana yang depan mana yang belakang kalau kursi kayak begini kalian tahu kan ini berarti depan nih nggak mungkin dong gua duduknya kebalik guys tapi kalau kursi kotak begini mana kalian tahu nggak bakal tahu guys mana depan mana belakang oh my god mana yang depan mana yang belakang lagi ini udah lah bodo amat ya gua harus nyalain lagi patusan aja di webcam gua tuh kayak kok tangan gua kok nggak ada gitu loh ternyata kebalik oke oke baiklah kalau begitu lucu sih itu gua pas baca oh iya ternyata apa streamingan gua kebalik ya ampun oke guys kita nyala-nyalain terlebih dahulu tidak ada duitnya ya 5712 approve oke hari ini gua akan ngebahas juga banyak banget yang tanya atau komen-komen ya kan karegi kenapa karegi kalau misalnya buat youtube konten itu kebanyakan tidak di cut gitu loh nanti gua akan bahas juga ya teman-teman kenapa video-videonya miyaok jarang cut ya kan cutnya cuma di depan dan juga di belakang atau nggak ketika lagi pusing aja kebingungan aja ya karena pas gua nyari tempat untuk jualan barang ada beberapa orang yang komen karegi yang ini harusnya di cut aja nanti gua jelasin sebuahnya ya teman-teman untuk sekarang kita streaming aja terlebih dahulu atau ngapain ya oh kita lihat dulu guys cryptocurrency kita ada berapa ada satu berarti kita bisa mendapatkan 7 ribu oke kita jual aja semuanya teman-teman karena kita mau beli barang-barang yang mewah sekarang ya oke sambil kita streaming deh yuk 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 show terus fullscreen sip start streamingnya itu di 1080 ini di 7 ribu aja nah sudah selesai ya let's start nah ini baru bener ada tangannya miaw aw kalau kemarin gak ada tangannya miaw aw aduh musik musik oke 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 baiklah kalau begitu oke kita sambil buka stream lab terus kita sambil jawab-jawabin juga ya teman-teman ha oke apa saja yang harus kita upgrade sekarang teman-teman karena gua bener-bener udah pusing aja pertama computer table harus kita ganti computer chair juga harus kita ganti tapi harus ada prioritasnya ya screen juga harus kita ganti hmm don't allow habis itu tuturu wey terima kasih banyak tiba-tiba aja sudah ada indonesian 28 dolar wow mantap sekali oh iya banyak juga yang komplain ya karegi karegi tuh bisa quit job jadi pilih ke job king habis itu di paling bawah kanan itu ada quit job supaya notifikasinya tidak akan masuk-masuk terus-menerus oke guys gua juga baru tahu terima kasih banyak luar biasa sekali setelah gua bermain sekitar 9 part baru gua tahu loh kalau ada quit job disini sudah ya oke guys gua udah pencet ya quit jobnya kalau misalnya gua tetap masih kerdak dapet notifikasinya berarti error nih eee tell a story oke kita akan bicara terus notifikasinya juga masuk banyak banget ya ampun gimana caranya gua belanja ini kalau misalnya notifikasinya masuk begini banyak dan ada yang bilang karegi clean aja nah ini dia yang salah teman-teman kita itu sebagai streamer eee harus membaca read itu adalah membaca kan kalau clean berarti notificationnya dihapus dan kita tidak bisa membaca notification-notificationnya sedangkan orang itu kadang-kadang ngedonation ke kalian supaya tulisan donationnya itu dibaca kalau misalnya kalian tidak membaca teman-teman maka buat apa mereka donation gitu loh kadang-kadang tujuan mereka adalah berkomunikasi dengan kalian di chatting mungkin gak bisa ya kan makanya mereka donation seperti itu teman-teman ada juga yang memang eee donate suka rela sih suka suka dia lah gak mau ngobrol apa kayak nulis wkwkwkwk donation ada ada orang seperti itu macam-macam lah guys kalau donation ya oke eee untuk sekarang ayo dong ayo dong kita kurus fokus eee oke sabar gua juga harus ngisi energi gua ya teman-teman energi gua masih 30-an sih gak apa-apa kita isi aja minum satu lagi minum terus kita ke toilet dulu ya sabar guys aduh ini cukup jauh ya teman-teman ke toilet jadi gua harus buru-buru untuk kembali lagi ke streamingan gua sorry 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 kebelet pipis tadi hehehe halo semuanya ya ampun guys donationnya banyak sekali hari ini arigatou gozaimasta wow hari ini kira-kira kita bisa dapet berapa ya apakah 200 bisa jadi 200 oke eee saya mau beli sesuatu ya sebentar sebentar thank you semuanya yang udah donation sekali lagi ya ampun kalian baik sekali zamazor terus sampai mana eee CPU udah display card oke sebentar display card kurang satu lagi ya teman-teman tapi untuk sekarang menurut gua display cardnya udah paling bagus kan jadi satu aja cukup gak perlu SLI HDD juga sudah ada yang ignore aja sudah ada yang satu Tera dan kita belum install kayak game-game yang berat teman-teman jadi HDD atau SSD nanti saja mainboard udah yang paling bagus RAM nah coba kita beli satu RAM teman-teman sip terus kamera nah kamera juga harus kita upgrade dong supaya facecam kita bagus gitu loh nah ini wuhh 2000 guys hehehe mahal juga ya abis itu gaming console yang paling bagus sampai jumpa lagi nanti saja teman-temanku sekalian huh katanya kita lagi kedinginan ya apa dong UPS nanti saja jadi abis ini gua akan ganti screen kali ya teman-teman nah screen sebentar gua sambil isi energi aja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton. 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 Dan sekarang teman-teman... Terima kasih telah menonton! 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 Berarti besok akan menjadi 1 ya temen-temen Sayangnya prisenya turun di 5544 Jadi kalo misalnya gue restart gamenya Nanti akan menjadi 7000 kembali Terima kasih banyak atas pengetahuannya Dan kalo misalnya gue jual Berarti gue akan mendapatkan 7000 tp.1.000 jadi 8000 Dan . . . 52.000 Target selanjutnya kita teman-teman di next episode adalah membeli rumah yang paling besar dan tujuan kita adalah 17.600 Gampang sih Gampang guys Gue kayak farming 5 hari 6 hari dengan kapasitas Bitcoin kita yang sudah banyak seperti ini Bisa sih guys Gue yakin banget bisa Soalnya sekarang duitnya Cukup gampang dengan Bitcoin ya Tidak bergantung dengan streaming Kalau misalnya gue masih bergantung dengan streaming Mungkin aja gue masih miskin ya Sampai sekarang guys Episode kali ini kayaknya gue masih belum kebeli nih guys Rumahnya atau apartemennya Yaudah teman-temanku sekalian Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini Di next video Gue akan coba pikirin lagi Konten atau tema apa lagi Yang harus kita bahas di next video ya Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video Dadah Pawww Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton